Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Balik lagi barengan Kurskurniawan Gusman Sige Di acara konten Gusman Sige ya Seperti biasa menghadapi Hari Minggunya kamu semua Sobat PR ya Kurskurniawan dan Gusman Sige bakal nemenin kamu Memberikan informasi-informasi Yang lagi ngetrend Ngobrolin yang lagi trend, yang lagi viral Di Indonesia dan juga di dunia tentunya ya Betul sekali Betul sekali, luar biasa Itu kalau misalkan MC-MC yang bingung mau ngomong apa Orang ngomong panjang Betul sekali, luar biasa sekali Gokil, gokil, gokil Luar biasa sekali apa yang tadi disampaikan oleh Kurskurniawan Betul ya, sebelum kita mulai ngonten episode kali ini Kita kirimkan dulu doa untuk saudara-saudara kita di Palestina Palestina Yang kabar terakhir katanya Israel mengaku kalau mereka melakukan pemboman ke gereja yang digesa Nah itu dia Dan itu menunjukkan bahwa ini bukan konflik agama berarti ya Bukan Berarti emang benar-benar ini konflik politik lah Kalau bisa memang harus ada pihak-pihak yang harus duduk bareng lagi Ya harus dicari jalan tengahnya lagi biar tidak berkepanjangan Makanya, makanya di hari ini juga tanggal sebenernya Teh? Tanggal 21 Oktober 2023 juga bertempatan dengan aksi solidaritas warga Bandung terhadap Palestina Saya tadi di jalan Teh, kejibat macet disitu tuh Ada beberapa rombongan yang mau ikutan acara itu Kan banyak-banyak mobil ya Banyak mobil Banyak mobil pake bendera Palestina Terus mobilnya tuh yang belakangnya dibuka Nah ada beberapa yang duduk di belakang gini kan Ada uhti-uhti lah, dua uhti Saya liatin tuh sambil main HP Gini aja Nah Si supirnya mungkin karena macet Ada lahan kosong sedikit Daripada sama orang langsung digas Digas langsung aja Begitu tuh Hampir jatuh Hampir jatuh Aduh Tolong itu diperhatikan keselamatannya ya teman-teman yang mau ikutan solidaritas untuk Palestina Betul ya Jangan sampai kita ikutan aksi solidaritas untuk Palestina Tapi kitanya gak safety Iya gak safety Jadi kita harus solid sama si Teteh juga karena dia Betul kan Jadi nanti suatu saat nanti besok tanggal 23 harus ada aksi solidaritas untuk Teteh Yang nyusruk di aksi solidaritas Palestina tanggal 21 Oktober 2023 Pukul Terlalu Pukul-pukulan Terlalu panjang gitu Kasian Kasian Ya gitu lah Kita kirimkan doa apapun itu yang bisa kita kirimkan Ya Ngeshare info Tapi info-infonya yang baik-baik ya maksudnya ya Jadi jangan Jangan kebawa aku sakabak-kabak Terus juga jangan apa ya Maksudnya Apa ya Di stop untuk nge-post Foto-foto atau video-video yang Apa Ini Tolong lah kalau video korban Video korban yang berlumuran darah Apalagi bayi-bayi atau anak kecil itu jangan di-share Jangan di-share Kalau berlumuran coklat boleh Boleh mungkin dia habis tenggelam di Apa namanya Charlie Willy Wonka Kan punya danau coklat tuh Willy Wonka Betul Bersama ompa loh ompa Itu ya Jadi pokoknya yang terbaik buat saudara-saudara kita di Palestina Gitu Untuk episode kali ini kita cukupkan sekian Di episode kali ini Guzman Sige telah 1 jam setengah Karena memang ini ya Macet ya jalanan ya Juga telat aja bangun ya Karena bingung milih outfit Guzman Sige Nah juga outfit pun udah kepikiran mau dipakai ini dari kemarin juga Jadi memang ketiduran ya Guzman Sige Tapi gak apa-apa Tidak menyurutkan niat kita berdua untuk memberikan informasi yang lagi hits Ah saya mah surut kayaknya Saya sempat mikir apa gak jadi aja di besok kali ya Gitu Jangan kalau besok orang yang bakal telat Gak bisa Gitu ya Jadi memang apa yang lagi rame belakangan ini mana Gak ada yang rame lah Gak ada aja Belakangan ini yang rame ya itu Masih seputar Israel Palestina Terus juga apa lagi ya yang lagi rame Ini apa namanya penunjukan Eh keputusan MK Nah keputusan MK Yang akhirnya meloloskan Gibran untuk menjadi cowok pres Nah itu dia ya Jadi lolos karena di batasan usia ya Batasan usia kan harusnya 40 tahun 40 tahun diturunkan Karena yang belum 40 tapi dia sudah menjebat Apa namanya Pejebat publik ya Kayak kan dia juga jadi beli kota Nah itu diperbolehkan katanya gitu Oh berarti 35 tahun boleh 35 tahun boleh Wah Kun Sukurniawan siap untuk jadi cowok pres Ya orang 35 Tapi emang belum pernah menjebat apa-apa Ketua OSIS Itu bahwa lah ini harus sudah akil balik Namun orang kan gak pernah ketua setiap Indo-Bandung Oh bener Saya siap menjadi cowok presnya Ganjar, Anis ataupun Siapa satu lagi teh Mas Prabowo Ajing mas Ajing putangnya Akram atur mas Tapi kalau misalkan Gus Man Siki disuruh milih Mau jadi cowok pres gitu ya Disuruh milih mau jadi cowok presnya Ganjar, Anis atau Prabowo Mas saya lebih milih jadi cowok presnya Prabowo Biasa sama-sama kita gak dance Saya kan dulu dancer Betul hampir masuk ISBI Bener Tari tradisional Tari tradisional Dia kan modern dance Betul Jadi kita bisa membuat kolaborasi tarian Kolaborasi kontemporer Boleh lah kalau misalkan Noah Manggung pengen dibuka sama kita berdua Nah bisa Ya Jadi kan kalau misalkan dulu ada apa namanya Ada duo percussion Kalau ini Prabowo Gus Man Siki untuk Indonesia Menari 2024 Yes Betul Menari Gitu berarti mana Prabowo Prabowo saya bisa apa namanya Menari fandango, tango, salsa Sama Prabowo Tapi kan fokus utamanya adalah membuat Indonesia lebih maju lagi Ah gak perlu maju yang penting man nari Weh mau ditempat juga asal nari Oh yang penting fun ya Yang penting fun Yang penting fun Jadi ngomong-ngomong masalah capres dan cawapres Ini sudah resmi ya sudah ada dua pasangan yang akan melaju bertarung di pemilu 2024 Seperti yang kita tahu yang pertama kali mendeklarasikan diri itu adalah Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Cak Imin Mohaimin Iskandar Ya betul Jadi Mohaimin Iskandar ini masih ada saudara sama Jonny Iskandar So lali-lali Ini cawapresku Dia saudaranya Jesse Jason Jedar Bersama El Barak El Barak Itu yang pertama Yang kedua baru saja mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres adalah Ganjar Pranowo bersama Mahfud Modern Dance Harusnya itu yang ngedance Mahfud MD Mahfud Music Director OMD Ya MD Bandung Karena dance kan udah sama Pak Prabowo Nah itu dia ya yang cukup Sebenarnya nama Mahfud MD ini sudah digadang-gadang dari lama untuk jadi cawapres Cuman belum tahu akan mendampingi siapa Iya betul Jadi sudah diputuskan bahwa Bapak Ganjar Pranowo akan berpasangan dengan Bapak Mahfud MD Yang masih belum memutuskan siapakah yang akan mendampingi jadi cawapres adalah Bapak Prabowo Ya apakah akan ada kejutan di akhir-akhir tiba-tiba Prabowo merekrut sebagai pasangannya Reksi Mainaki Kan kita nggak tahu Supaya jago di lapangan Betul kan sebagai ganda putra kan sudah keren banget itu Ya apakah juga Bapak Prabowo ini akan didampingi oleh teman-teman dari Rumingkang Jadi kalau orang lain kan satu ima lima langsung Baik limaan Info terakhir Pak Prabowo sedang menghubungi Owi Butet Tinggal mirip Owi atau Owi Butet Tetap ya di Bad Binton ya Masih tetap Tetap di Bad Binton gitu Jadi kita masih tunggu Karena pada saat kita syuting ini Lagi ada Rapim Nas Dari Partai Kuning Untuk menentukan siapakah calon yang cocok untuk mendampingi Pak Prabowo Yang sudah tiga kali mencoba mencalonkan diri jadi presiden Tapi belum beruntung Yes karena we never know if we never try Tapi kan you pernah try You pernah try You pernah selebrasi kecepetan You pernah hampir mengklaim diri sebagai presiden We count gitu Ya udahlah Padahal kan kemarin juga sempat kolaborasi jadi Menhan juga Sudah dipercaya jadi menhan juga Kita habis lah saya curit Jadi kita masih tunggu kira-kira siapakah Sosok yang akan mendampingi Bapak Prabowo di pemilu 2024 Kan kita tayang minggu nih Siapa tau mungkin Sabtu Sudah di Eh sekarang Sabtu Siapa tau besok Sudah diumumkan Sudah ada diumumkan Desas-dususnya siapa aja yang Desas-dususnya ya itu tadi Mas Kesang Oh ya bener Mas Kesang Mas Kesang Gibran 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 ternyata Kesang mah enggak katanya Dia mah mau di Solo aja Mas Gibran Kebalik Oh iya bener Gibran yang di Solo Kesang yang Sang Pisang Iya betul Dan apa namanya Ada Ada Nama juga yang muncul Ada ini Budiono Budiono sama Stallone Stallone nanti pengen Tiba-tiba ada Pakai bengker Bawa senapan Lala setanjang Aku Rambo Dan juga rencananya Bapak Prabowo akan Didampingi oleh Arnold Schwarzenegger I'll be back Don't go anywhere I'll be back Tapi secara pengalaman kan Dia pernah di California Bener Percikan Di California Ini masih banyak Banyak nama-nama lah Yang apa namanya Yang kira-kira Akan Bakal calon Yang akan mendampingi Bapak Prabowo Di pemilu 2024 Dan kalau misalnya Ngomongin masalah pemilu Kayaknya Pemilu di tahun 2024 nanti Lebih adem ayem Daripada pemilu sebelumnya 2019 itu The worst Pemilu ever Yes Banyak black campaign Banyak Apa namanya Politik identitas Politik identitas Terus di twitter juga Ah saling serang Yang saling Saling Ah Sebenarnya itu dari 2017 itu Dari pilkada 2017 DKI Oh iya Dari situ tuh awalnya Awalnya ya Sampai hasilnya merembet Paling parah Di pemilu 2019 Terpolarisasi Yang dukung Jokowi-Jokowi Banget Yang dukung Prabowo-Prabowo Banget Apapun Berita yang berkaitan dengan Prabowo Dipakai buat nyerang Prabowo Apapun Berita yang bisa Apa namanya Merugikan Jokowi Dipakai Nah Buat nyerang Jokowi Itulah Pusing saya Akhirnya saya Pilih dua-duanya Biar aku Oh betul Betul Kan gak boleh harusnya Harus kita pilih satu Coy Gak apa-apa Karena golput juga adalah Sebuah aspirasi Ah gitu Tapi jangan golput ya Gak apa-apa Golput juga Tapi rusak si Pemilu juga Masih tetep kondusif Kondusif kayak gini Sebetulnya yang harus digaungkan Pemilu damai itu Bukan ke grassroot Harusnya Harusnya Tapi ke elite politiknya Dan para simpatisan Apa namanya Tim chasenya Karena yang bikin Kisroos itu sebetulnya Tim chasenya Kalau yang grassroot Gimana yang di atasnya Benar Pakai bulau Pakai bulau Mungkin itu Sanggup panas Terus dilempar ke anjing Biar anjing yang makan Nanti anjingnya yang gondongan Katanya gitu Katanya ini mas Saya juga pernah gondongan Ini gak nge-fake Gak nge-fake Iya Pakai-pake nasi Nasi yang anget Dilempar ke anjing Gimana akan sama ibu saya Wah jadi ibu saya Sekarang Yang gondong Si anjingnya tetep pakai bulau Itu bener Itu ya Jadi Kita Kita lihat Si pemilu 2024 Ini cukup kondusif Dan cukup santai Saking santainya Ada satu Yaitu Pak Prabowo Belum mau Untuk Apa namanya Untuk mengumumkan Siapakah Yang akan menjadi Pendampingnya Mungkin karena mikirnya Aduh Ingin Ipinun Ya siapa tau kan Pak Prabowo Nanti Berapa Berdampingan dengan Hedi Unus Misalkan kan Ipinuno Harusnya antara Dikta Sama Dudioris Dudioris Enggak kan Jadi orang bingung Siapakah vokalis Ipinuno sekarang Apakah Apakah Pak Prabowo Akan memilih siapa Ini ngomong-ngomong Masalah Pak Ganjar Itu kan Pak Ganjar Itu Apa namanya Rambutnya kan putih semua Kan kalau kita tau Kalau uban dicabut Kan gak kerasa ya Nah itu Pak Kerasa tau Itu kalau dicabut Tak gitu aja Kayak gak kerasa Pak Berarti itu emang Apa namanya Kualitas rambutnya jelek Enggak Enggak Karena kan mana-mana rontok Iya makanya Yang rontok juga gak berasa kan Berasa kalau rontok Kalau rontok berasa Kalau dicabut Masa berasa Aneh banget Kalau dicabut gak berasa Bisa itu Kemalik itu Eh bener Kalau uban itu kan Biasanya gak kerasa Pak Ganjar kan putih semua tuh Kerasa Oke berarti jokesnya gak jadi coy Karena udah gak masuk akal Eh kalau nyabutin uban tuh kan gak kerasa Kerasa Gimana sih kerasa Gatel-gatelnya kerasa Oh gitu ya Sebagai orang yang dulu Suka nyabutin uban mama Dan sekarang ubanan Suka nyabutin juga Kerasa Rambut orang sih udah rontok Sebelum beruban ya Jadi lupa gitu Oke kita ke pembahasan berikutnya ya Pemilu 2024 Ya jadi rencananya di tanggal 14 ya 14 Februari 2024 Bertepatan dengan hari penuh cinta Betul sekali Valentine Yang mana itu bukan budaya kita Iya budaya kita adalah nginjem 100 dolar Agar silaturahmi tidak terputus Bener Bolehkah kita cucus gitu ya Jadi kita apa Gaungnya udah mulai terasa nih Mendekati-mendekati ke akhir tahun Dan mudah-mudahan tetap kondusif kayak gini Di tengah situasi politiknya juga Lagi adem ayam aja gitu Maksudnya ga ada isu-isu yang bisa diangkat Yang bisa saling dipake buat nyerang satu sama lain Betul sekali Kalau dulu kan ada Apa namanya Ada isu kalau Salah satu paslon adalah mu'alam Terus ada Keturunan Tiongkok Betul Terus ada apa namanya Ijazah palsu Ijazah palsu Semua dikerahkan untuk melemahkan rawan Sampai kan ada sebutan-sebutan Cebong-cebong sama apa Sama kadrun Sama kadrun-kadrun gitu Nah ternyata itu masih bersisa sama sekarang Nah itu mah Tapi si powernya ga segede Ya betul Bagus lah itu Maksudnya Sosmet juga ngaruh kayaknya ya Jadi buat sobat PR juga yang masih main sosmet Apalagi Facebook Apalagi di WA keluarga Kalau ada yang nge-share-nge-share hoax Jangan dulu langsung percaya Betul Lah ya gitu Tolong dipilah-pilah ininya si informasinya Betul ya Belum di-share Jadi pemilu Mana berarti ngalamin pemilu dari tahun berapa man? Dari tahun Ngalamin yang masih partainya tiga partainya? Masih lah Masih ya Ya tahun berapa sih sebelum 97? Eh 97, 98 ya? 98, sebelum 98 94 94 ya Jadi itu dulu partainya masih tiga tuh Masih tiga Ya kalau ga salah tuh ada Golkar, PDI, sama Ya bener Wah mau lempe-pepe P3 bener P3 ya? Iya Betul Ping-ping-ping berarti ya Jadi masih tiga terus Seiring berjalannya waktu Presiden pertama yang dipilih langsung oleh Rakyat siapa? SBY Bagus 100 untuk Gusman Sige Ya jadi Sebelumnya kan Apa namanya Presiden itu dipilih oleh Parlemen Parlemen Ya Oleh MPR MPR aja ya? Bukan MPR MPR aja Akhirnya di era SBY 2004 Ya 2004 2004 2004 itu Rakyat Indonesia bisa memilih siapa yang akan menjadi presidennya Dan waktu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bersama Yusuf Kala Kalahkan Yes betul Belum sama Budhoyono kan? Belum Itu periode kedua Sama Yusuf Kala Menggantikan Ibu Megawati Bersama? Ibu Megawati dan Hamzahas Hamzahas Betul Sebelumnya lagi ada Gus Dur Sebenernya yang terpilih itu Gus Dur Gus Dur Megawati Cuman Gus Dur Cuman berapa tahun ya Terus dilengsarkan Megawati naik Oh bukannya Habibi ya? Itu mah Presiden Soeharto dilengsarkan Naik Habibi Habibi lengser Akhirnya pemilihan lagi Gus Dur yang naik Gus Dur yang naik Dilengsarkan Megawati yang naik Apa? Lengser? Longser Lengser Oh iya betul Itu ingat waktu itu ada momennya Pada saat setelah dilengsarkan Dan Gus Dur keluar dari Setelah Negara Punya apa teman-teman Wartawan menggunakan Celana Penek Iya waktu itu Jadi presiden pertama Yang dipilih oleh rakyat adalah Susilo Susilo Bambang Yudhoyono Sosok musician Yes dan juga pelukis Pelukis Uh pelukisannya bagus Tapi musiknya jelek Gak apa-apa Saya mah Jujur-jujuran aja Wenya Pabai Yee-nya Si akram Makanya Apa karena lukisannya bagus Jadi beliau Mengoleksi kantung mata Apa ngelukis Ngelukis capek Tunduh Tidak bisa Saya harus Mengerahkan Semua kemampuan Kemampuan Yang saya punya Untuk bisa melukis Pasir Iya dan Apa namanya Info terakhir Katanya dia sedang Kursus sama Soleh Pati Untuk Melukis hantu Tutup matanya Set 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 Buka Buka Wah Casper Hantu sih Hantu tapi baik hati Gak apa-apa Gitu ya Ngomong-ngomong Masalah pemilu Ini ternyata Pemilihan umum itu Tidak hanya ada di Indonesia ya Iya lah Atau gimana sih Iya kan Maksudnya Tapi kalau pemilu Cuma ada di Indonesia Kalau di Amerika Dia kan election Election day Election day Election day Di Amerika ya Pemilihan umum Pemilihan umum Gitu Jadi pemilu itu kan Sampai dibuatin lagunya dulu Itu kan Pemilihan umum telah memanggil kita Sudah saat kita bergerak Gerak Jujur lu berbil Di Pancasila 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 Dasar negara Pemilihan umum Guduman dihelak Jadi pemilu itu emang bener-bener digaungkan Biar apa Biar si Apa namanya Setelah Semenjak Presiden bisa dipilih oleh rakyat Apa Sosialisasinya Begitu gencar Kalau dulu ada istilah Jurdil kan Jurdil Jurdil bedil Lain Jujur dan adil Terus ada juga luber Langsung umum Bebas Rahasia Meskipun sekarang Apa namanya Tagline Si rahasianya gak terlalu Gak terlalu matter Oh iya betul Karena ini jadi Masing-masing aja Ada yang menganggap itu rahasia Ada yang menganggap Biasa aja Betul Ada yang terang-terangan Apa namanya Menyuarakan Dukungannya Dukungannya Gitu ya Jadi di Indonesia mah Memang Memang Apa namanya Setiap Berapa tahun sekali Lima tahun sekali Lima tahun sekali Diadakan pemilu Ternyata pemilu itu gak cuman di Indonesia coy Iya Iya kan Di tempat lain juga Karena kan kalau di Amerika itu bukan pemilu Apa tuh Election Election Kalau di Korea Apa Kalau di Korea apa Gencana Gencana yo Gencana Gencana Gila ini rungnya Kita kembang kembisa Gencana Gitu ya Jadi Setiap kota Setiap kota Setiap negara itu punya ciri khas masing-masing Yes Ya kalau di Indonesia Ciri khasnya ini Pempek Ciri khas kan Ciri khas Indonesia adalah Ada Pempek Palembang Betul Coto Mekesan Coto Bedanya Coto sama Soto apa Bedanya Kalau Soto itu pakai daging sapi Kalau Coto pakai daging capi Jadi Apa namanya Pemilu itu Waktu dulu tuh Masih dipisah ya Maksudnya untuk pemilihan Presiden Wakil Presiden Partai Caleg Dan lain-lain ya Kalau dari 2014 itu disatuin ya Saya nggak lupa tuh Iya kan 2014 itu disatuin semua Eh 2024 itu disatuin disatuin kan ya itulah pokoknya kalau orang ingat dulu tuh masih dipisah-pisah jadi milih ininya dulu calegnya dulu milih caleg, milih partai, milih presiden terus milih bilik milih bilik pasti dipilih milih baju baju juga harus di milih dengena dengena, sangguna, angena dan lain-lain dan sekarang tuh disatuin semua tuh berg disatuin semua makanya dari pemilu 2 tahun kemarin tuh kita tuh kebingungan akan kertas suara yang kita bawa makanya sosialisasi dari apa namanya Bawaslu dan juga KPU itu gencar karena banyak yang harus kita pilih sedangkan banyak juga foto-foto orang-orang yang tidak kita kenal jadi jangan sampai salah milih ya ini ada berbagai macam ciri khas pemilu di berbagai negara yang pertama kita ke Indonesia dulu di Indonesia ini jumlah pemilih mencapai 187 juta Jawa Jawi jiwa dong jiwa ya jadi pemilu di Indonesia menjadi pemilu terbesar kedua di Indonesia di dunia ya setelah India yang memiliki 800 juta pemilih 800 juta bos 800 juta orang India memilih ya mana tau gak kemarin ada wit bombay aroma di India ada mall baru buka iya kan dan langsung satu hari langsung bangkrut gara-gara warga-warga India datang ke sana dan merampas dan menjarlah barang-barang kami kira itu gratis ternyata tidak kan namanya mall ya maksudnya gedung gedung usaha ya gedung usaha gitu sehari buka langsung bangkrut dan ada videonya mungkin ada satu orang iya kalau misalkan saya nyuri sendiri pasti ketahuan tapi kalau sekampung susah untuk dilacar gas langsung tengen-tengen setelah setelah mall dirampas polisi datang ada apa ini ada apa ini dan kan polisi India Tuhan Tikur Tuhan Tikur jadi Indonesia Indonesia kedua dengan jumlah pemilik terbanyak 127 juta penduduk posisi pertama di dunia itu India dengan 800 juta pemilih selain itu kampanye dalam bentuk Baligo dan bagi-bagi kawas partai juga menjadi ciri khas pemilu di Indonesia karena kalau di luar enggak kayaknya ya kalau Baligo-Baligo enggak tahu deh enggak tahu lah kayaknya kayaknya juga pemerintah setempatnya lebih ketat untuk pemasangan-pemasangan Baligo iya tapi memang apa namanya mereka mungkin kesulitan untuk mencari media promosi yang cocok gitu yang cocok sekarang karena beberapa orang partai kan kolot-kolot ya mereka cuma tahu cara-cara lama akhirnya pasang Baligo meskipun itu menurut orang kurang efektif untuk orang yang kita tidak tahu tiba-tiba ada di Baligo alasannya apa saya harus milih dia gitu nah itu jadi memang lebih efektif tuh di media sosial media sosial harusnya harusnya di media sosial jadi buat caleg-caleg yang mau promo ke pikiran paket aja tapi jangan hard selling yang penting tuh jelas visi-misinya apa dan juga nanti kita undang ke sini barang siapa yang caleg yang berani bayar 40 miliar kita undang ke konten tapi syutingnya pagi-pagi ya wayang nawe dan gunung adaguan orang telat sejam setengah itu ya jadi ciri khas di Indonesia itu masih menggunakan alat peraga kampanyenya bendera terus baligo orang seteru sama kaos ini kaos gak tahu kenapa ya tiap tahun tiap tahun politik kaos-kaos yang dibikin oleh partai ataupun caleg itu jelek-jelek ya karena kan karena kuantitinya banyak jadi milih yang paling murah bukan hanya kualitasnya tapi desainnya juga ini tolong dong bener harusnya tuh sekarang tuh ya partai-partai politik kalau misalkan mau bagi-bagi alat peraga kampanye kaos udah solasir ya kaos kemeja dong ya kan kemana tuh ya kan kemeja yang desainnya tuh yang kayak gini nih desainnya tuh bisa custom gitu kan langsung aja pesen kemeja custom satuan di 2 weekless FYI itu kaos-kaos yang dibikin oleh partai itu juga custom gak? iya maksudnya custom cuman kan bahannya gak premium beter murah gitu eh maksudnya ya pokoknya kemeja ke 2 weekless gini tuh jadi kemeja keren gitu kan kemeja santai full print gitu ya di 2 weekless ya T-O-O-W W-I-C-K-L-E-S-S Instagram nanti muncul disini itu bener jadi kita tuh harus ya kita kan mau memberikan yang terbaik untuk rakyat ya kan nanti sebelum rakyat memilih kita kita juga harus memberikan apa namanya pakaian yang enak dulu minimal desainnya lah saya tuh suka sebab mau desainnya terakhir ini pun ternyap pesan ya Pan kenapa Pan? itu yang apa namanya yang keluar dari apa namanya yang di stadion gitu dia pake jaket Pan yang pertama ada geng apa isinya siapa-siapa-siapa gak itu artis semua tuh kayak misalkan yang apa sih geng rumpi misalkan itu artisnya siapa geng apa artisnya siapa itu warna udah mah warna jaketnya penternya jelek terus desainnya juga jelek muka Jokowi di sebelah kiri tapi di pinggir di belakang nah itu salah kayaknya iya kenapa masih dipake kalo salah gitu nah itu dia makanya berarti kan gak konsultasi desain nah kalo di Twiqlus itu kita bisa konsultasi desain tah balik mereka Twiqlus gitu lah jadi memang harus memberikan yang terbaik buat si rakyat tuh gitu masa kita kan butuh suara mereka masa kita gak memberikan yang terbaik buat rakyat itu hanya terjadi di Indonesia hanya terjadi di Indonesia ini juga terjadi di Indonesia adalah kaos partai yang dipake setelah pemilu menjadi kandang burung betul ya biasanya dibuat bukan kandang burung buat nutupin kandang burung nutupin kandang burung nutupin kandang burung buat dipake ke sawah ke sawah buat jadi kekeset standar motor di ruang tamu bener biar keramiknya gak dadas biasanya gitu tuh pasti tuh ini partai nah biar kekesetnya enak pake Twiqlus enggak sorry ya dia tidak memproduksi kekeset gitu ya kan dipake lajang tarai oh iya betul 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 yang penting uang udah masuk iya itu ya fakta yang pertama dipemilu di Indonesia jadi Indonesia menjadi negara dengan pemilih terbesar kedua setelah India di dunia ya dari Indonesia kita kemana ke Australia 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 negeri wool cena ada apa di Australia jadi di Australia yang warganya yang udah 18 tahun ke atas ini wajib mengasih suara saat pemilu sama sih disini 17 kalau disini kalau misalkan ada yang golput akan dikenakan denda mulai dari 20 dolar Australia atau 200 ribu rupiah hingga 180 dolar Australia itu 2 juta rupiah oh berarti gak boleh golput kalau disana gak boleh golput kalau disana karena mungkin di Australia bukan negara demokrasi ya bukan demokrasi ya dan mungkin juga pemilihnya sedikit meren meren pemilihnya sedikit biar si suara yang gak signifikan jadi semua harus ah ini mah biar tertipu meren warganya dan pemerintahnya juga berani dan juga tegas gitu gak kayak disini kan disini mah ya udah gak kekontrol aja gitu ya bagus menurut orang kenapa karena golput itu adalah hak iya betul bener lah salah satu bagian dari demokrasi jangan kalau misalkan di di melarang apa melarang golput cuma saja dengan mengkhianati demokrasi itu yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa disensor dan tidak bisa dipotong iya gak apa-apa gak bisa dipotong karena memang hak iya bener karena hak nah kalau di Australia di dena teh orang-orang kayak si Gusman gini teh iya yang ke-ke-ke di skopir iya makanya di dendanya itu tadi ya mulai dari 200 ribu sampai 2 juta 2 juta ya kategorinya kayak gimana yang 200 ribu kayak gimana yang 2 juta kayak gimana gak ngerti lah pokoknya gak dijelasin nih gak dijelasin jadi warga-warga Australia kalau pemilu bangun pagi bangun pagi udah males ngantri orang itu ya sebenarnya bukan gak mau bukan gak mau milih ya cuman bangun paginya bangun paginya agak sedikit males disana udah dangdutan deh ya aman tuh suaranya ya aman-aman ya bangun paginya itu loh males gitu jadi ah golput tuh bukan disengaja karena kabarangan goblokan ini keurang bener keurang iya-iya golput ada nasarangan golput gara-gara udah iya maksudnya orang pernah pernah goblok di pemilihan ini loh dicimahi loh pemilihan RT RW enggak jadi ya bukan bukan karena disengaja cuman karena bangunnya kesiangan nah kalau bisa tuh gitu untuk memfasilitasi gitu orang-orang PHB pasukan hudang berang gitu jadi pemilunya jangan apa namanya pencoblosannya jangan sampai jam 12 sampai jam 2 seharian bukan sampai sore ya enggak sore itu udah mulai dihitung ya dihitung-hitung nih Raruso kalem loh ya padahal karena orangnya yang istirahat saya pernah jadi jadi panitia KPPU itu udah kerasa pengen udahan dari jam 1 siang kalau kamu datangnya telat ya udah ditinggalkan saja karena saya pengen cepet-cepet dapat bayaran gede tau iya tapi kan maksudnya ya gimana ya gimana mau memfasilitasi kita-kita yang bangun siang enggak apa-apa yang bangun siang gobut aja yaudah kalau gitu berarti gobut itu adalah hak itu ya jadi kalau di tapi kalau di kayak di Amerika gitu kan apa namanya bukan ditunggu pakai aplikasi gitu dari Australia kita kemana Gus Mansi kita ke Brasilia Brasilia this is Brazil Samba hei hei itu ya itu ya kita ke Brasil jadi di beberapa negara ya di kan biasanya kalau kita di Indonesia untuk 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 usia minimal yang bisa melakukan pencoblosan adalah 17 atau 18 tahun ya kalau di Brazil ini mulainya dari 16 tahun sudah diperbolehkan Memilih jalan hidupnya Apakah mau merantau atau masih mau Hidup bersama orang tua Atau menjadi geng mafia disana Betul atau Atau beternak kokain Kokain bukan ternak lah Budidaya Budidaya itu Perkebunan Di perkebunan kokain Jadi di Brazil 16 tahun udah bisa Dan udah boleh menentukan Pilihan demo Ya sudah boleh memberikan suaranya untuk politik Betul ya 16 tahun Entah itu regulasinya Karena apa Cuman menurut orang sih 16 tahun Terlalu muda ya maksudnya belum terlalu Cukup Ilmu kecuali buat orang-orang Brazil Yang suka baca buku ya gokil Tentang politik Orang Brazil mah gak ada yang baca buku Main bola Betul football is my life Football in my blood Yes Tapi kan ada beberapa orang Brazil juga yang pintar mungkin Karena kan banyak pemain bola yang hebat dari Brazil Contohnya Ribaul Barat itu mah di Subasa Santana Betul Carlo Santana Carlo Santana Kalau yang ininya kan Ronald Dikin Itu orang Benjaran Sudah almarhum Betul Kita kirimkan Al-Fatih Ada juga Roma Ria ya Malu sama kucing Jadi anak banyak Nggak boleh menangis Mau di outsourcing Itu ya di Brazil 16 tahun sudah boleh masuk ke bilik suara Ya gitu Brazil Dari Brazil kemana man Rahasia tuh Jangan dirahasia tuh Gambia Gambia Di Afrika Selatan Di Gambia ada apa man Ada orang lapar Betul Karena belum makan Betul Karena belum makan Ya kan Di Gambia ada apa Selain orang lapar ada apa man Di Gambia man Ada caleg lapar Karena belum makan juga Belum waktunya Karena dia harus Mensosialisasikan Visi-misi Untuk Gambia Maju 2024 Betul Jadi menentukan pilihan Caleg sampai Capres-cawapres Dengan cara Menjatuhkan Klereng Kedalam sebuah drum Dengan warna-warna Yang berbeda Untuk menunjukkan Pilihan mereka Gokil Seperti di pasar malam ya Ini juga Apa namanya Warga Gambia Harus melemparkan Klerengnya Dari atas korsel Jadi drum tersebut Memiliki lonceng Yang berbunyi Ketika klereng Dijatuhkan Jadi kalau drum Berbunyi dua kali Maka kecurangan Bisa terdeteksi Jadi satu orang Satu kelereng Misalnya Kucing kucing Kena dua Jadi kalau misalkan Satu orang Satu kelereng Jadi Ya di Ya karena desainnya Nggak punya budget Buat bikin milik suara Jadi Adanya drum Dua yang nanggu dia Dramanya Kaleci Ya nggak saya tahu Ya nggak sekudu Moga presiden Dia Tengah buru Yang ngan milik suara Terus jomblo Sudah kum Awaw Kertas Jadi dia mau jadi Bubur Bubur kertas Drama yang drum Dalam layar Jalaman Dibaren Kaleci Jewa Jalung Tinggal dihitung Nah dihitung aja Nanti drum Mana yang paling Manyak Yang paling penuh Yang paling penuh Sama Kaleci Berarti itu pemenangnya Di tengah-tengah Pemilu Tiba-tiba yang teriak Depot Kamu kenapa Malah main kelereng Tolong Untuk anak-anak Dilarang Mendekati area Pemilihan Dan kalau misalkan Satu orang Dikasih satu kelereng Itu jangan Pakai sistem nitip Ya Gak boleh Sukong Sukong Karena ada yang Sukong jongklok Katanya temen Tapi naiknya Dari belakang Sukong jongklok Gitu namanya Ya jangan Karena memang Satu orang Satu kelereng Disana Digambia Jadi Jadi disana tuh Apa namanya Bukan pemilu Sebutannya Tapi wahana Wahana drum lonceng Itu unik ya Digambia ya Ya betul Konon katanya Presiden yang terpilih Akan diarak Maka tong setan Gitu Siapa tau Nanti kalau misalkan Tapi arak-arakan Lomba Aduh Itu ya Jadi Gokil nih Gambia memang Out of the box Ya itu Gambia Khas disana Memang khas Entah itu memang Mempertahankan tradisi Dari lama Atau Gimana ya Memang Gambia gokil Dari Gambia kita ke Estonia Jadi di Estonia ini Sejak 2005 Warga Estonia dapat Memberikan suara dengan mudah Dan tanpa mengunjungi TPS fisik Jadi mulai 2005 Pemuhutan suara Dilakukan secara online Jadi kelebihannya Warga negara Yang cenderung Males untuk keluar rumah Dan mengantri Dapat tetap Mencoblo Tak Kuduna juga Estonia Kayak Estonia nih Katanya negara Farpoint O gitu Asli Asli Tapi masih tetap Harus bangun pagi Datang ke TPS Ngantri Nyoblos Nyoblos Terus petugas Najara Rudes Ya betul Itu kayak Bapak-bapak Bapak-bapak Ngeser Iya makanya Itu yang orientasinya Uang-uang-uang-uang Dan Harem bangun pagi juga Nah Ya udah Harusnya Kita tuh bekerja sama Dengan perusahaan Aplikasi Untuk Pemilu Tapi kan Gak bisa semua Saudara-saudara kita Yang dipelosok Iya betul Makanya Pemerataan pendidikan Dan juga pembangunan Juga diperlukan Ih Jangan ada korupsi Tapi Misalkan ada Apa namanya Pengadaan aplikasi Untuk pemilu Juga pasti dikorupsi Pasti dikorupsi Pasti itu mas Iya kan Ya siapa tau Dana pemilu aja dikorupsi Kan mungkin Kita lihat aja Kedepannya pasti ada Yang keciduk Betul Jadi di Estonia Patut dicontoh Karena memang Karena kita butuh suara Dari masyarakat Dari warga negara Kita juga harus Mempermudah akses Dan mempermudah Cara untuk Masyarakat bisa Memberikan suaranya Dengan voting Jadi disana sebutan Juri vote lock Ya betul Ya Kayak Mama Mia Betul Mama Mia Ada Mama Di sampingku Jangan bohong Kan udah gak ada Mama Oh iya banget Udah gak ada Mama Ini orang kan Ngesmaut Mama Eli deh Lain Mama Mia Itu dari Estonia Mama Eli Kalau di Indonesia Kurang cocoknya lagi Karena Apa namanya Indonesia kan Mentalnya adalah Mental ngulik ya Jadi Oh iya bener Bisa aja diulik Untuk jadi kecurangan Nah itu dia Jadi masih Apa namanya Masih banyak Celah Untuk bisa dicurangi Oh jol aja Suka ada order Fik Tipen Asli Jadi Ah Udahlah dateng aja Ke TPS lah Pagi-pagi Harus rela ngantri Pokoknya mah Demi demokrasi Itu Estonia ya Dari Estonia kita ke Arab Saudi Arab Saudi Di Arab Saudi Ada apa Di negara ini Melarang perempuan Untuk ikutan nyoblos Dan hanya laki-laki Yang punya hak milih Namun Pada tahun 2011 Nah ini barulah Perempuan di Arab Akhirnya Diperbolehkan untuk ikutan Memberikan suaranya Udah boleh ya Iya Jadi Seperti diketahui kan Arab Satu-satunya negara Dimana perempuan Dilarang menyetir Dan kerabat Laki-laki Biasanya ayah Suami saudara Atau anak Bisa melarang perempuan Untuk pergi ke luar negeri Menikah Bekerja Atau bersekolah Sangat patriarki Ya betul Tapi alhamdulillah 2011 Sudah mulai Kesetaraan Genset Jadi Emang bener Bener Setara disana Genset murah Murah Tidak boleh dibedakan Jenset perempuan Dan jenset Laki-laki Benerin setan Kesetaraan gender Nah gitu Maksudnya 2011 2000 ya Jadi dulu tuh Memang Sebelum 2011 TPS isinya Laki-laki semua Yang jaga Laki-laki Yang nyoblos Laki-laki Yang nyelupin Tinta Laki-laki Semuanya laki-laki Konsumsinya Laki-laki Ayam yang dipakainya juga Ayam laki-laki Harus laki-laki Jadi semua perempuan Di rumah aja Di rumah aja Ya Itu dari Arab Saudi Dari Saudi Arab Kita ke Texas Ya ini di Texas Astronaut Yang sedang berada Di stasiun luar angkasa Internasional Diperbolehkan Untuk mengikuti Pemilu Sejak tahun 1997 Jadi Saat itu Para anggota Parlemen Texas Sudah membuat Suatu ketentuan Yang memungkinkan Kotak suara Yang aman Untuk dikirim Ke luar angkasa Ya Oleh Mission Kontrol Di Houston Texas Houston 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 Itu ya Jadi astronot Astronot Yang sedang bekerja Di bulan Di Mars Merkurius Nebula Di matahari Terbakar Hingga mendidih Tetap harus Memberikan suaranya Ya Untuk nyoblos Ya betul Meskipun di luar angkasa Ya Yang jadi korban siapa? Petugas KPU Ya Lima tahun sekali Petugas KPU Yang belum ada pendidikan Tentang astronomi Harus Bisa Bertahan Di sana Asli ya Jadi memang Di sana ada tradisi Setiap lima tahun sekali Petugas KPU Pak Maneh-maneh Maneh lah Tahun iya lah Karena masalahnya Bukannya gak mau berangkat Ke bulannya Nyetirnya sendiri Kesana Iya betul Dan katanya Sudah ada Lima orang Yang tidak balik lagi Di Culik tanu Dan menetap di Mars Betul Dan apa namanya Memang Memang disarankan Dan memang diwajibkan Astronaut yang kebetulan Lagi bertugas di Luar angkasa Harus memberikan suaranya Ya Jadi kotaknya dikirim ke sana Nah nanti udah Dicoblos semua Kotaknya dialungin ke bumi Gitu Melayang-layang Terus terdeteksi oleh NASA Wah Serangan Serangan Langsung lah Ngirim Armageddon I can stay away Kokel Ben Aplek Sama Bruce Willis Betul Terus tiba-tiba Ben Aplek Bruce Willis Tiba di kotak suara Diledakan Suara astronotnya Sia-sia 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 Dan Apa namanya Petugas yang dikirimkan Ke sana Keluar angkasa Itu gajinya gede Tapi tidak diberikan bakal makanan Suruh beli di sana Kan Lowson Duitnya Lowson Tapi Keduh melina Dan Sistemnya PP ya Jadi Berangkat ke sana Coblos Coblos Beres Wih Satu hari Harus udah nyampe Betul Jadi Supados Terkenah jajan Wajib Namanya di Texas Dari Texas Kita ke Korea Utara Korea Utara Ini tidak memiliki banyak kandidat Untuk dipilih Tentu saja Setiap kandidat yang muncul Di surat suara Sebenarnya sudah dipilih sebelumnya Oleh partai yang memimpin Korea Utara Jadi ini sudah di Apa namanya Sudah diatur Demikian rupa ya Jadi untuk memilih Masyarakat Korea Utara Hanya harus menjatuhkan kertas Berisi nama kandidat Di sebuah kotak suara Sebuah kotak lain Juga tersedia Untuk menyatakan penolakan Terhadap kandidat-kandidat yang ada Namun biasanya kandidat yang terpilih Memenangkan 100% Dari total suara Jadi gue masih Orang itu diberi kertas ya Diberi kertas Jadi dalamnya itu sudah ada nih Calonnya siapa Tugas kita adalah Menerima kertas itu Dan memasukkan ke kotak Kalau tidak setuju Kalau tidak setuju dengan calonnya Pindahin ke kotak yang lain Dan resikonya ditembak Jadi memang harus Dimasukkan ke kotak setuju Jadi kan mungkin ada satu orang ya Kita harus melawan Kita harus masukkan Kertas ini ke kotak Tidak setuju Cek cek Setuju Setuju Respect Respect Memang Kim Tapi memang Kebanyakan warga Korea Utara Melihat sosok Kim Jong Un ini Sebagai titisan dewa Jadinya Memang tidak mau memilih Sosok lain Yang kayak gitu Yang pemerintah-pemerintah Hanya sedikit Segelintir aja Nah inilah Kalau negara Dipimpin oleh orang Yang mendoktrin Dengan mitos-mitos Karena dulunya gitu Ayahnya Kim Jong Un itu Membuat mitos-mitos Kalau dia adalah titisan dewa Penyelamat Korea Gitu-gitu Makanya orang-orang pada memuja Beneran begitu memuja Bener sebegitunya ya Ya Kalau misalkan Itulah yang dilakukan oleh Ayah Kim Jong Un Dan dia mengaku sebagai Titisan Dora Titisan Dora Kalaupun kau bukan Titisan Dora Kumuksin Alatas Iya ya Titisan Dora Kumuksin Alatas Ya itu ya Jadi di Korea Utara Udah se Apa namanya Sediktator sebutnya Iya bener Sediktator itu Tidak ada pilihan Harus pilih itu Gitu ya Dari Korea Dari Korea kita ke Inggris England Di Inggris ini Di Apa namanya Biasanya di Negara-negara lain Ya Itu Pemilunya diadakan Pada saat Weekday Jadi kayak nanti Tanggal 4 Di Indonesia Pemilu 2024 Tanggal 14 Februari Itu hari Hari Rabu Pas kita ngetek Berarti coy Berarti libur ya Pemilu libur dong Libur nanti pemilu Iya bener Nah kalau di Inggris Itu pemilu Setiap pemilu Diadakan hari Minggu Ya betul Berarti ini untuk Milih Perdana Menteri ya Betul Perdana Menteri Karena kan Kalau kerajaan Itu dipilih Berdasarkan Keturunan Untuk memilih Perdana Menteri Atau Anggota Parlemen Dan lain-lain Mungkin ya di Inggris Itu dilaksanakan Setiap hari Minggu Ya ber Apa namanya Sengaja Ya ditabrakan Dengan Premier League Jadi Apa namanya Silah milih Ini gimana nih Rakyat Inggris Lebih cinta Pemerintahan Atau lebih cinta Sepak bola Nah ini nih Pengetahuan dangkal Kalau pas memilih Atma Premier League Juga diliburkan Kan gak semua Yang main bola Di Liga Inggris Orang Inggris Nah tapi kan Apa namanya Mengikuti Peraturan negara Yang berlaku disana Nah Kalau misalkan Liga Inggris Diliburkan pada saat pemilu Mohamed Salah Apa yang akan dia lakukan Ya Istirahat Kenapa harus bingung Gak juga sih Benar 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 Netflix and chill Itu ya Jadi setiap hari minggu Itu semua Jadi biar apa Ajang ngumpul Silaturahmi Dan antar warga Yang di Inggris Jadi gak harus mikirin Oh mungkin karena Disana Perusahaan-perusahaan Gak mau rugi Kan kalau misalkan Di weekday mah Harus libur tuh Semua Rugi atau Aikabeh libur Masa hanu gawe Dalam bahasa Inggris Tentunya ya Dari Inggris Terakhir kemana-mana Irlandia Masih di Britania Raya Britania Raya Irlandia Di Irlandia ada apa Kalau di Indonesia kan Kita sebagai pemilih Harus memberikan Satu pilihan saja Tapi kalau di Irlandia mah Bisa memilih beberapa Kandidat dan diurutkan Sesuai dengan prioritas Nah misalkan nih Tiga nih ada Tiga calon Ganjar, Anies, Prabowo Prioritas pertama Misalkan Anies Baswedan Prioritas pertama Tapi lamun te Ganjar Nyanges we Anies Lamun te Anies Nyanges bae Prabowo Prioritas kan Gak ada Gak ada kans untuk menang Kayaknya untuk Ini kalau misalkan Seandainya ini Ini kan udah percobaan Keberapa nih Tiga Ketiga nih Udah percobaan ketiga Kalau masih saja gagal Ya kan Kan berarti nanti Nextnya Pak Prabowo Di pemilu lima tahun lagi Gak bisa nyalon Udah terlalu tua Betul Kecuali kalau tetap ngeyel Jadi ini adalah chance ya Buat Pak Prabowo Untuk bisa tetap Mengabdikan dirinya Kepada Indonesia Ngebalatakan sorangan Sapuan sorangan Tapi keren gitu Semangat untuk Untuk mengabdinya tuh Masih tetap Pantang menyerah Gokil Pak Prabowo Gokil Gitu di Irlandia Sapuan di PEL Di Irlandia tuh Kalau di Irlandia Boleh Satu orang bisa Mengurutkan prioritasnya Kayak SMPTN lah Pilihan pertama VKOM UNPAN Pilihan kedua Manajemen UPI Pilihan ketiga ASWASTAWE Gitu Itu di Irlandia ya Dan gak tau Sistem hitungnya kayak gimana Itu mah kita serahkan Ke KPUI Komisi Pemilihan Umum Irlandia Yang diketuai langsung Kan bisa Indonesia juga ke KPUI John Oshie John Oshie dan Robikin Dan Robikin Robikin sudah pensiun sepak bola Akhirnya memang mengabdi Di Bawaslu Bawaslu Kajem Kilbane 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 Itu ya Jadi buat Apa namanya Buat Sobat PR Selamat memasuki Pesta Demokrasi Menuju 2024 Ya kan sekarang Bulan apa nih Oktober November, Desember, Januari, Februari Ada 4 bulan lagi Untuk kita sama-sama Menikmati dinamika Politik Indonesia Ya Dan kita juga harus Sama-sama menahan diri Untuk tidak saling mencela Dan juga tidak saling menjelek-jelekan Ya Kecuali dibayar Ya ini buzzer-buzzer ya Kalau misalkan memang dibayar Untuk mendukung Tolong sebarkan kebaikan-kebaikannya saja Jangan saling menyerang Satu sama lain Bener Pusing saya ngeliat buzzer-buzzer deh Karena sudah cukup banyak Nge-mute kata-kata di Twitter Ya yang kemarin apa Yang pemilu tahun lalu aja Belum di-unmute ya Sekarang harus lambah lagi Ya mudah-mudahan kita ciptakan Suasana yang kondusif man Ya Mana kan ma Ya apa yang bisa diharapin lah Dari Gusman Ciga Ya maksudnya kan Mana udah menentukan pilihan Belum kalau sekarang Hah? Kalau sekarang mah belum Kan tadi udah golput Enggak Orang mah cuma menyuarakan Kalau golput itu adalah bagian dari Kayak tahun lalu orang golput ya Tahun ini mah belum tau sih Lah tahun lalu mah kan gak ada pemilu Maksudnya saya Pemilu sebelumnya orang golput Kokil Kalau yang sekarang mah belum tau sih ya Belum tau ya Jadi Nah itu dia juga Jangan sampai salah milih ya Jadi memang silahkan pilihlah Presiden yang sesuai dengan Pilihan Hati Nurani gitu ya Yang jelas Visi misinya Jangan pilih Jangan pilih orang-orang yang Apa namanya Yang narinya kaku Iya Kan ada Ada mungkin Visi misinya tidak jelas Betul Suka marah-marah Wah Jangan pilih presiden yang suka marah-marah Gitu Jadi Takutnya gitu Nanti hubungan dengan Oke Kan harus bisa ngebedain Tegas sama marah-marah Gitu Iya kan Padahal baru beberapa detik yang lalu Respect berarti Mengabdi kepada orang Iya Orang kan gak nyebutin nama man Jangan kan siapa tau Tiga-tiganya itu Suka marah-marah Tapi kan yang Yang nari cuma satu ya Yang marah-marah Jadi biar apa Jangan juga tertipu dengan tutur kata yang manis Sinetralkan Sinetralkan Jangan apa ya Maksudnya jangan tertipu dengan Sosok Berantakin lagi Lapu lagi Jangan Apa namanya Jangan tertipu Daya oleh sosok yang kelihatannya kalem Maksudnya raut wajah yang kelihatan kalem Sering senyum Terus kata-katanya manis Gitu Lihat aja hasil kerja sebelumnya di kotanya Makanya jangan ngeliat sosok Jangan ngeliat figurnya Tapi liat visi-misinya Gagasan yang dia bawa apa Betul Kalau misalkan gagasan yang gak ada yang menarik Ya udah Ya sudah Berarti Apa mau dikatakan apa lagi Saya emang gak Apa namanya Gak bakal kemakan dengan Pilih yang agak mending Pilih Lizard Efil Yang kemarin juga katanya Lizard Efil Iya Tahunya kan Residen Efil Gitu ya Jadi jangan sampai salah pilih Satu hak Suara Yang kamu punya Sobat PR Harus dimanfaatkan dengan baik Ya itu mah semua pilihan ada di kamu Ya Kalau misalkan ada yang bilang Masa depan Indonesia ada di tangan kamu Salah Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua Disi politik Gitu ya Sobat PR Untuk Jangan tanyakan apa yang negara kasih buatmu Tapi 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 Tanyakan Jangan Jangan tanyakan Dia dengan Samakan itu mah Oh bener Jangan Tanyakan apa yang sudah negara berikan untuk kamu Tapi tanyakanlah Apa yang negara bisa berikan untuk kamu Gitu Terima kasih banyak Sekali lagi buat Sobat PR yang Oh iya ini ada quotes dari Abraham Lincoln Apa tuh Idanam ya roh ya roh id hawas Nah itulah Sekian episode Sekian konten episode kali ini ya Kalau misalkan ada kritik saran dan juga masukan silahkan tulis di kolom komentar Oma tong tarik tayin bisa dilelewek Kau kami ya Kemarin ada beberapa tuh Bang Gusman Abang sok ngejim Cana calonnya Bekiluhur wai Tah Banyak gitu Episode harap Banyak gitu Gusman Sige bakal makin naik Makin banyak yang nonton Kemarin 2000 view Kalau ini sampai 4000 view Gusman Sige pake calonnya lebih penek lagi Gitu ya Sekali lagi Sobat PR yang udah nontonin kita Terima kasih banyak ya Mohon maaf ada salah kata atau ada bercandaan yang kurang berkenan Kalau gitu saya Kunis Kuniwan Pawit Gusman Sige juga paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax